Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi dating kali ini ini di tanggal berapa bos coba kita lihat dulu tanggal 25 November dulu setengah 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat oke ini coba aku review dulu banyak yang tanya ya buat GNA juga GNA so inggris itu banyak yang tanya kan perjalananku di posi itu semua aku dokumentasiin di playlist posi ini dari waktu aku awal beli sampai aku masuk jadi farming sampai yang ada di casting NFT di sesi kali ini aku akan bahas lebih detail tentang casting NFT nanti aku akan coba ini ini juga didapat dari hasil harvest posi awal tanggal berapa ini 30 Agustus 30 Agustus saat itu aku coba casting 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 2 posi jadinya 1,9 ya berarti ya 1,9 karena itu potongan 5% untuk RFI oke oke aku gak akan bahas tentang itu nya dulu yang jelas ini pertanggal gas fee ya gas fee gak aku bahas lah kalian sudah tahu nanti bisa cek disitu gas fee nya kena nya berapa oke di tanggal 25 ini kita coba untuk casting untuk casting ini caraku untuk menambahkan pool ya untuk menambahkan power stake di posi NFT pool kita coba klik yang token pocket kalau pakai TW silahkan pakai TW karena aku pilih token pocket import dari yang aku create akun tutor ya di trust wallet itu gak bisa untuk screen record karena keterbatasan keterbatasan apa ya keterbatasan privasi yang sekarang diperbarui gak bisa screen record ataupun apa ya screenshot nah oke kalau ditanya hasil hasil ya hasil dari kita langsung menuju ke pool dan kita lihat di NFT coba nah ini baru dapat coba alat dimana alat kuas ya pertanggal 25 baru dapat ini karena aku juga stake nya juga sedikit ini kalau mau lihat NFT ku itu cuma ini farmer bintang 1 posi yang aku casting 2 posi yang aslinya nilainya 1, berapa itu 1,9821 posi nah kan ada yang tanya nih di grup itu ada yang tanya entah itu namanya siapa aku lupa dari ngersi itu dia mau hit and run ya bukan hit tapi dia tujuannya untuk middle di 3 bulan itu pertanyaannya gimana apa kita harvest dulu atau enggak lah pertanyaannya kan gini kalau mau nambah pool power stake itu enggak perlu dikompose saat ini power stake ya power stake itu didapat dari mana ini dari ini dari ini loh unstake ini power ini loh mana kok ilang wuih ngajak bercanda ini token pocket oke kita refresh dulu yang jelas tuh gini kalau mau middle dari hasil reward bisa kalian bisa kalian apa namanya hasil dari reward bisa kalian cash lagi di nft atau mau cara simple ini aku praktekin cara seperti hampir sama seperti farming kemarin kompon atau nambah deposit nambah kalau di posi nft ini kan namanya nambah power stake ya itu sama dengan kita harvest kalau kita harvest terus hasil dari harvest kita kita apa namanya kita kita casting lagi atau kita beli ya ya biayanya double gitu walaupun enggak masalah juga sih kalau aku subsidi silang memang subsidi silang dari mana subsidi silang dari farming hasil farming ini dapat 5,2 ya oke kita coba untuk casting casting lagi senilai 2,2 karena walaupun tadi kan nilainya 2 rewardnya 2,1 ya ini coba aku ini saja karena pasti kena potongan potongan RFI RFI 5% oke kita coba cash lock your par value will be locked randomly from 25 sampai 45 hari oke kita confirm biayanya berapa bos tinggi kan 0,3 3,16 anggap saja ini 4 dolar 4 dolar berarti berapa hitung nilai dibuat 15 saja 15.000 60.000 gas bikin slow coba kita cash confirm payment oke nunggunya agak lama oke aku pause nah kalau lama jangan kalian refresh ya dari pengalaman aku pribadi itu jangan di refresh jangan keluar nanti kalau kalian kena double lagi enggak ke casting kita double lagi biaya nah ini lihat aku dapet farmer bintang satu lagi dengan nilai meaning power nya 2,4 karena case nya aku pengen nambah stake pool stake power ya ini berfungsi kan saat kita stake oke kalau mau jual silahkan kalau mau decompose ini berarti coba kita klik decompose 33 hari oke dan ini ada nilai yang kemarin aku stake ini ada di my nft kalau enggak ada berarti kalian ini sudah di stake ya berarti ini coba aku stake juga di pool kita klik stake kita confirm your nft card 0,4 berarti berapa 2 dianggap 3 berarti total 7 dolar tadi 4 kan tadi 4 dolar ngitungnya kalau kalian defy kayak gini hitungnya jangan kebawah bos jangan 2 tapi 3 gitu loh terus ngitung dolarnya juga sama kalau harganya 14.300 berarti ngitungnya ya 15.000 gitu kalau pakai rupiah aku malah bingung asli aku malah bingung kita confirm dulu oke tadi aku masih inget BNB ku masih 1,1 BNB oke ini aku karena kalau aku stake ini otomatis nanti harvest nya juga ngumpul disini oke aku pause biar tidak kelamaan oke ini tombol stake nya masih ada ya kita coba cek disini di pool apakah stake power kita sudah masuk apa belum jangan keburu di stake lagi total total stake total stake ternyata 4,660 oke berarti untuk harvest harvest ini ternyata manual coba kita harvest berarti ini triknya bukan seperti farming oke ya walaupun aku sudah baca juga di white paper nya kalau mau harvest itu manual tidak bisa otomatis oke coba kita harvest berarti kalau kita nambah NFT bukan berarti kompon otomatis oke ini untuk harvest kita harvest harvest oke confirm berarti ini berapa nilainya oh ya sama ya berarti 3 kali 3 4 10 dolar rugi bang rugi tapi tidak masalah ini perbandingan kalian gitu aku lebih suka itu white paper dan juga saat kita praktekin langsung itu jadinya aslinya gimana oke kita tunggu saya pause dan berhasil oke berarti total 10 dolar 10 dolar dalam BNB tapi coba kita cek di BNB masih sisa berapa yang kena tadi kan 1, berapa kan yang kena hanya 0,005292 nah ini perlu diingat di posi itu kelihatannya gede tapi makanya ternyata sedikit beda case dengan saat kalian di mobbox mobbox itu kelihatannya gas fee nya kecil saat entah kalian LP kalian farming tapi makan biayanya itu gede logikanya logikanya ya tadi kan 0,004 kalian lihat sendiri terus 0,004 berarti 2 kali ya eh 0,004 BNB sama dengan 3 dolar itu kan 2 kali eh 1 kali terus 0,004 eh 3 dolar 2 kali terus 0,005 sama dengan 4 dolar itu 1 kali total kan 10 dolar tapi ternyata yang termakan itu cuma 0,005 seharusnya kan kemakannya 0,1 berapa kan oke ini buat perbandingan kalian ya oke gitu ya jadi kesimpulannya kalau kalian mau eh nambah reward nambah stake power stake di NFT ini power stake di NFT ini kalau kalian mau harvest berarti harvest dulu baru kalian stake baru kalian langkah tadi tapi kalau kalian punya cadangan dari farming silahkan mengikuti langkah yang aku tadi yang jelas eh kelihatannya gede tapi yang dimakan itu ternyata sedikit walaupun begitu kalian harus jaga-jaga BNB harus lebih gede dari nilai yang kita bakal mau jadikan gas fee oke dan ini sudah masuk 5,0969 oke disclaimer ini bukan anjuran untuk investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini karena ini hanya bertujuan untuk informasi edukasi serta dokumentasi pribadiku semata disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi selalu gunakan dana bebas jangan dana beras do your own research karena tanpa research kalian bakal bunuh diri terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa bahagia semoga profit semuanya amin yuk asal